Shalom Saya Windale Sarulature Dan Hari ini Saya akan sharing kepada kita Firman Tuhan Untuk kita belajar bersama-sama Dan Sebelumnya Mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan kami Allah yang penuh kuasa Penuh kemuliaan, penuh kebajikan Pada hari ini Kami mau mendengarkan firmanmu Adalah engkau yang menentukan Setiap kami untuk boleh Mengerti, memahami Dan Mengerti setiap Apa yang hendak ingin engkau sampaikan kepada kami Melalui perantaran hambamu Dan bukakan setiap pemikiran kami Dan lain yang menjadi kekuatan Bagi setiap kehidupan kami Memeserahkan ke dalam tangan Anaknya istri-istri bersama kami Hari ini Bagaimana kabarnya semuanya Ibu-ibu Saudara semuanya Saya berharap Semua dalam keadaan baik Pendudukan sukacita Nah hari ini Sebelum kita Memulai membahas tentang firman Tuhan Saya ingin mengajakkan semua Untuk bersama-sama Mendengarkan satu lagu pujian Yang berjudul Goodness of God Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 yaitu mengenai buah roh berbicara mengenai buah roh sebelum kita bahas lebih jauh buah roh hanya dimiliki orang-orang yang percaya kepada Kristus orang-orang yang percaya kepada Kristus ini diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk boleh melakukan baik itu kasih kebaikan, sukacita kelemah lembutan dan lain-lainnya sekarang kita akan membahas salah satu dari buah yang kita miliki ketika kita menjadi orang percaya yaitu mengenai goodness atau juga disebut dengan kebaikan ada salah satu pendapat dari seorang ahli yang mengatakan bahwa goodness itu berasal dari kata agatasune atau goodness yang merupakan the quality of being God atau price worthy character dan moral excellence itu merupakan kebaikan perbuatan baik atau perbuatan baik orang yang baik dan merupakan bentuk sikap menyenangkan karena pasti ibu-ibu dan juga saudara-saudara sangat senang bila diperlakukan baik oleh orang lain saya secara pribadi sangat senang sekali bila di lingkungan asrama kita bisa melakukan suatu kebaikan begitu juga dengan teman-teman semuanya dan ketika kita melakukan kebaikan baik kita orang percaya dan orang yang tidak percaya juga ada alasan-alasan tersendiri yang menjadikan kita mau melakukan kebaikan yang pertama yaitu alasan karena agama di Indonesia kita memiliki keanekaragaman dan tentunya pluralisme ini mengajarkan kita dengan kepercayaan kita masing-masing versi kita masing-masing untuk berbuat baik tak tahu ya bahwa tidak ada satu penagama yang mengajarkan untuk berbuat hal yang jahat yang kedua karena alasan moral misalnya para remaja perempuan menjaga kesucian hidupnya dengan tidak melakukan hubungan seks sampai saat pernikahan itu suatu bentuk alasan karena ingin menjaga nama baik keluarga dan selain selain itu karena diajarkan juga di dalam agama dan ketika kita juga mendirikan percaya bahwa itu juga penting untuk kita lakukan itu juga berpengaruh karena alasan moral selain alasan moral ada juga orang melakukannya karena alasan filosofi misalnya alasan karena sudah turun-temurun dilakukan atau karena orang-orang setempat sudah diterlakukan membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut jadi itu menjadi alasan ketika mereka melakukan kebaikan dan juga alasan humanisme jadi dia memberikan bantuan karena alasan kemanusiaan misalnya ketika ada saudara-saudara yang kerban bencana kerusuhan atau orang yang menolong orang-orang yang kurang beruntung di luar sana di luar sana karena alasan tidak tega atau perasaan mereka berada di posisi yang tidak bisa merasakan seperti yang kita rasakan alasan itulah yang menjadikan kita untuk mau berbuat baik kepada orang itu selain itu ada juga karena alasan untung dan rugi jadi dia mau berbuat baik karena orang itu sudah berbuat baik kepada dia dan ini ada juga orang-orang yang memang menggunakan ini sebagai alasan mereka ketika mereka melakukan kebaikan selain itu pasti wibu ini sering kalau ke mal ya bareng keluarga atau ke Indomaret ada yang kalau parkir mobil pasti akan membayarkan uang parkir itu adalah satu bentuk alasan ketika melakukan kebaikan karena alasan keamanan karena orang tersebut sudah menjaga apa yang kita titipkan kepada mereka jadi itu adalah bentuk kita menghargai apa yang mereka lakukan sedangkan di dalam Alkitab sendiri setelah kita belajar hal ini sebenarnya kita harus seperti apa sih apa yang menjadi alasan dasar kita kenapa kita harus melakukan kebaikan jadi di dalam kitab Paulus terutama di Galatia dia menuliskan tentang kebaikan ini pasti untuk satu tujuan untuk memperbaiki kehidupan di Galatia pada saat itu dan kita tahu ya sebagai manusia bukan hanya jemaat di Galatia saja bahkan kita manusia yang sekarang juga kadang masih suka terjatuh dan Paulus sebagai orang yang bisa dikatakan orang yang sangat dihormati karena pelayanannya yang sangat luar biasa untuk memberitakan injil dan mimpin para jemaatnya apa yang dia menyatakan apa sih sebenarnya yang menjadi alasan kita kenapa kita mau melakukan perbuatan baik yang pertama alasan kita mau melakukan kebaikan pasti teman-teman juga sudah menjawab dalam hati karena ala kita adalah sumber segala kebaikan kalau teman-teman bisa buka di kejadian 1 ayat 31 disitu dia katakan bahwa segala yang ia jadikan baik ia menjadikan manusia seorang yang sungguh-sungguh merasakan kehadiran Kristus dalam hidupnya dia manifestasikan melalui adanya buah roh di dalam hidup mereka jadi kita lihat di dalam kejadian 1 ayat 31 ketika Tuhan sudah menjadikan semua-semuanya dan manusia itu sendiri juga telah dibentuknya dia mengatakan bahwa semuanya itu baik jadi karena ala kita sendiri telah menjadikan semuanya baik segala yang dilakukannya baik baik itu kepada kita manusia juga itu yang seharusnya menjadi alasan kita sehingga kita mau untuk melakukan kebaikan kesadaran kita akan akan ala kita yang selalu melakukan kebaikan bahkan bukan hanya saat itu juga ya Tuhan melakukan menyatakan dirinya bahwa dia adalah yang harus kita pahami bersama-sama juga bahwa di dalam Galatia ini sebelum membahas mengenai buah-buah roh dia mengadakan perbedaan antara kehidupan di dalam daging dan juga orang yang hidup di dalam Kristus dimana kita tahu bahwa perbuatan daging itu seperti pecah bulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseturuan perselisihan iri hati amarah kepentingan diri sendiri dan juga pencederaan menjadi orang yang pemecah dan juga kedengkian kemampukan misafor dan lain sebagainya dan sedangkan buah roh ini atau hal-hal yang sudah tadi kita terangkan di atas kita yang berasal dari Allah ya harus menyatakan pula sifat-sifat dari hal-hal itu itu dengan melakukan salah satunya itu melakukan kebaikan istilahnya begini ketika kita menjadi milik kristus dan milik Allah itu kan Allah yang menjadi sumber kebaikan maka kita juga sebagai orang percaya dia yang ada di dalam kita pasti ada hati yang terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik itu karena kan Allah ada dalam kita kita tidak akan bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal tersebut karena kesadaran kita karena juga kehidupan kita yang ada di dalam kristus selain itu alasan kita juga untuk melakukan kebaikan itu karena Allah adalah maha baik kurang baik apa Tuhan dalam sejarah kehidupan manusia ya mulai dari kehidupan Adam sampai kehidupan kita sekarang seperti kita ketahui bahwa tidak ada satu manusia yang bisa dikatakan perubatannya sangat baik dan sangat senang dengan kehidupan kita yang bisa dikatakan sebenarnya tidak layak untuk untuk menerima kasih karunia yang dari Tuhan tetapi dengan segala kebaikannya yang sangat luar biasa itu dia memberikan kita kesempatan yang harus kita ketahui bahwa bukan manusia yang mau datang kepada Tuhan tetapi Tuhan dengan inisiatifnya sendiri datang kepada kita manusia yang justru sudah menyakiti hatinya itu adalah suatu hal yang besar yang harus kita ingat sebagai orang yang percaya selain itu yang harus kita lakukan itu berbuat baik pada orang yang tidak berbuat baik orang zaman sekarang itu paling sulit melakukan kebaikan kepada orang yang sudah menyakiti hati karena sifat kita sebagai manusia kita akan lebih cenderung menolong orang-orang yang misalnya sudah dekat sudah akrab tetapi orang-orang yang mungkin sering berniat jahat secara tidak langsung atau karena yang selalu menyakiti perasaan kita sehingga dia menganggap kita sebagai musuh dan dia menceritakan hal-hal yang tidak baik terhadap kita kita pasti akan mengalami kesulitan ketika mau melakukan hal yang baik kepada dia tetapi disini justru mengajarkan kepada kita bahwa karena kita tahu dia adalah saudara kita meskipun kehidupannya yang seperti itu maka kita harus memberikan dia contoh contoh teladan perbuatan yang baik secara tidak langsung dengan proses kehidupannya mungkin bukan saat ini tetapi ke depannya dia akan juga bisa tersadarkan dengan perbuatan yang dia lakukan dengan kita melakukan kebaikan kepadanya memang bukan dalam waktu yang singkat bisa saja beberapa tahun kemudian dia tersadar atau beberapa bulan kemudian tapi fokus utama kita yaitu tidak membeda-bedakan orang lain ketika kita mau melakukan kebaikan selain itu mengapa kita mau berbuat baik itu karena perbuatan baik berbuat baik karena telah mendapat kebaikan Tuhan seperti yang saya katakan tadi karena kita sudah menerima karunnya dari Tuhan sehingga kebaikan yang kita lakukan sebagai orang Kristen bukan karena ingin mendapatkan sesuatu tapi justru karena kita sudah mendapatkan sesuatu jadi disini ketika kita melakukan kebaikan itu tidak memfokuskan diri apa yang bisa saya dapatkan misalnya saya mau menolong saudara ini kira-kira ketika saya menolong dia apa ya keuntungan yang saya dapat apakah saya menolong dia nanti bisnis saya lancar atau mungkin punya niat dibalik melakukan kebaikan bukan seperti itu yang diajarkan tetapi kita karena sudah mendapat kebaikan dari Tuhan itu yang mempunyai kita untuk berbuat baik kepada orang lain di dalam Alkitab juga ada banyak sekali perintah yang Tuhan katakan kepada kita bahwa di dalam setiap kehidupan kita harus berbuat baik di Galatia 6 ayat 9 mengatakan bahwa janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita jadi disini selagi kita masih hidup di dunia ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain menjadi berkat alatnya Tuhan untuk memberkati orang lain maka gunakanlah kesempatan itu karena tujuan kita yaitu untuk memilihkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagaimana kita ketahui jika karena gini orang di luar sana orang yang tidak percaya pun bisa melakukan kebaikan tetapi kita orang orang-orang yang percaya kita berbuat baik kita melakukan kebaikan harus berbeda dari orang yang tidak percaya harus ada keikhlasan hati yang tulus ketika melakukan kebaikan dan menyadari hal-hal itu tadi bahwa bukan karena manusianya tetapi karena Tuhan itu yang bisa saya sharingkan kepada kita untuk kita pelajari bersama semoga menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semuanya Tuhan Yesus memberkati mari kita bersatu dalam doa ya Tuhan kami telah belajar kebenaran firman mu biarlah ini boleh menunggu kaniman kami berikan kami kekuatan untuk jalani kehidupan kami dalam lingkungan masyarakat dan menyerah indam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa selamat menikmati